Selamat sore sahabat-sahabat rumah hijau net dimanapun berada Kembali bertemu dengan saya Andito, Ulpar Farmer dan Motifarmer dari Cipinanguara, Jakarta Timur Apa kabarnya sahabat semua? Semoga sore hari ini sahabat semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia Yang mungkin dalam keadaan kondisi masih kurang sehat dapat segera dipulihkan Dan tubuhnya dapat segera menyesuaikan sehingga bisa segera pulih, segera sehat kembali Dan bisa melakukan proses komposting dan berkebun lagi Terima kasih sahabat semua yang sudah ikut menyimak video ini di sore hari Di Ngobrol Story Urban Farming Dan tema sore hari ini adalah tema yang sangat menarik Karena kita akan bicara tentang eco-enzyme Sudah ada Kak Ayu sama ada Kak Faye nih Apa kabar nih Kakak-kakak semua? Semoga selalu sehat dan tetap berbahagia di dalam segala situasi dan kondisi Apalagi nih, terutama Kak Faye nih yang di Australia Apa kabar nih di Australia nih suasana per-covidan? Mudah-mudahan lancar ya Terima kasih juga sudah hadir nih Kak Fahrul ada Mas Adam juga Sudah lama nih kita nggak ketemu sama Mas Adam Oke, sahabat semua kita akan ngobrol sedikit mengulas tentang eco-enzyme Dan sebelum saya membahas tentang kulit buah yang paling baik buat eco-enzyme itu apa Saya ingin cerita sedikit lagi tentang eco-enzyme mengulas sedikit Mungkin ada teman-teman yang baru mengenal apa itu eco-enzyme Saya pun juga sebetulnya baru setahun ini sih mempraktekan eco-enzyme Dan jujur saya langsung kesengsem bahasa Jermannya atau bahasa Australinya itu kesengsem sama eco-enzyme Karena apa? Hasilnya itu betul-betul wow, luar biasa Sangat fungsional Ya selain, pokoknya kalau bahan-bahan organik itu dikompos gitu ya Atau kemudian diproses, jelas dia pasti bermanfaat untuk sebagai POC maupun POP gitu ya Maksudnya popok organik cair maupun popok organik padat Nah, menariknya eco-enzyme ini memang dia punya karakteristik yang unik ya Jadi, perlu saya ceritakan sedikit Jadi, eco-enzyme ini adalah sebuah proses fermentasi atau proses composting Yang kemudian menggunakan gula merah sebagai media utamanya Dan juga kulit, kulit buah khususnya Pakai kulit batang sayuran juga bisa Atau mungkin kulit rimpang-rimpangan seperti kunyit, jahe, itu kulitnya ya Jadi, ini betul-betul memakai kulit Jadi, tidak memakai dagingnya Karena kalau memakai dagingnya akan memberikan hasil fermentasi yang berbeda Menurut pengalaman saya Jadi, semakin kulit, semakin tak berdaging Itu semakin bagus hasilnya dan semakin keren gitu ya Jadi, saya waktu pertama kali praktek eco-enzyme ini Saya melakukan uji coba Uji coba pertama pakai gula putih Terus, akhirnya saya melihat bahwa jernyata memang gula putih Hasilnya setelah saya baca-baca lagi kurang oke Akhirnya saya lebih pakai gula merah Kenapa? Karena gula putih itu ada proses beberapa kali Sehingga kemanisannya dan kandungan gulanya itu tidak sealami Kalau pakai gula merah Yang mungkin proses pengemasannya jauh lebih simple ketimbang gula putih Dan memang kemudian ketika saya coba Setelah lewat dari 3 bulan hasilnya Nah, eco-enzyme ini proses pengomposannya cukup lama nih sahabat semua Jadi, sampai 3 bulan setidaknya Jadi, kalau mal itu hanya 2 minggu Sedangkan eco-enzyme itu bisa sampai 3 bulan Dan ya, nunggunya lama tapi nggak kerasa gitu Karena ya, saya mencoba waktu itu Ya, karena saya tahu kalau saya 3 bulan cuma bikin 1 botol Nanti kalau habis, saya nunggu 3 bulan lagi Nggak, saya bikin banyak waktu itu Bikin beberapa botol Ada sekitar 20 botol Jadi, selama 20 hari gitu ya Bikin, 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 bikin Nah, kemudian libur bikin Nah, setelah 3 bulan itu Saya mulai panen nih Mulai merasakan hasilnya itu luar biasa sekali Aroma Aroma jeruk Atau aroma Apa ya? Aroma segar, kecut segar Kalau pakai jeruk berarti kecut segar jeruk Kalau pakai Nampak kulit pepaya Ada segar pepaya Jadi, betul-betul apa yang Anda kompos Apa yang Anda eco-enzyme kan Itu ada aroma kecut segarnya Dan itu tetap ada selama 3 bulan bahkan lebih Contoh saya lagi Ini salah satu contoh eco-enzyme saya Jangan lihat botolnya ya Botolnya dekil Begitulah Tapi, kemudian coba lihat Ini adalah kulit jeruk Yang saya Atau istri saya Lakukan posisi eco-enzyme Dibuat dari bulan November 2020 Berarti Sudah hampir setahun nih Coba kita buka ya Masih ada gasnya sedikit Gitu Begitu dihirup Aromanya tuh kecut segar Gitu loh teman-teman Dan Apa sih manfaatnya eco-enzyme ini Saya Menggunakannya Jadi, sepertinya ada enzim yang terjadi di sini Dan saya menggunakannya Yang paling enak itu adalah Buat Membantu membersih Jadi, membersihkan Kompor gitu ya Jadi, kompor misalnya ada minyak-minyak ini Mungkin kebetulan sebagian besar yang Yang hadir di sini Kebanyakan ibu-ibu gitu ya Bapak-bapak juga boleh loh Mas Farul, Mas Adam Untuk kemudian mengaplikasikannya Nah Biasanya ibu-ibu membersihkan kompor Pake apa? Mungkin pake sabun cuci piring Atau mungkin ada pembersih khusus kompor Ketika kena cipratan minyak Ini eco-enzyme ini Keren banget Karena apa? Dia ternyata punya karakter Bisa mengambil minyak Jadi Ya mungkin tidak sekuat Atau secepat sabun gitu ya Tetapi Dengan yang tidak sekuat itu saja Enak banget Dan yang disisakan adalah Aroma kecut segar dari Si eco-enzyme ini Terus saya pake apa juga Eco-enzyme? Saya pake untuk ngepel Mengepel lantai Terus kemudian Saya jadikan campuran Buat cuci piring Jadi ini betul-betul Bermanfaat sekali Untuk Keseharian kita Untuk POC juga jelas Buat POC Jadi saya encerkan juga Saya semprot-semprotkan Ke tanaman-tanaman Saya Tanaman buah Tanaman sayur Saya semprot-semprotin aja Jadi Banyak sekali manfaatnya Dari eco-enzyme ini Jadi walaupun ini sudah lewat Dari 3 bulan Bahkan Kalau ini November Berarti sudah 10 bulan gitu ya 9-10 bulan Maka ini Pun Sebuah Apa ya Sebuah hasil composting Yang sangat menyenangkan gitu Nah apakah sekarang Saya sedang melakukan proses Pengomposan dengan eco-enzyme? Saya masih melakukan teman-teman Ini dua yang terbaru Ini belum saya kasih label Tapi ini adalah kulit pisang Kulit pisang Yang saya Fermentasikan dengan gula merah Jadi Ini botolnya lebih besar Botolnya 2 liter Jadi airnya 1 liter Oh ya Komposisinya Eco-enzyme itu memiliki Sebuah perbandingan Yang sudah disepakati Dan ya ketika saya praktekan Memang ketika komposisinya benar Hasilnya Tokmargotok Josskandos Jadi Betul-betul Komposisinya adalah 1 Banding 3 Banding 10 Atau kemudian Satunya ini adalah Untuk gula merahnya Kita ambil misalnya Gula merahnya 50 gram Berarti 1, 3, 10 3-nya ini 150 gramnya adalah Sisa bahan organiknya Dan 10-nya adalah Airnya Jadi airnya itu 10 dari 50 Berarti sekitar 500 ml Nah Kalau kemudian Saya pakai botol yang besar ini Ukuran 1 liter Eh ukuran 2 liter Maka airnya saya bikin 1 liter Jadi 1 liter ini Berarti Gula merahnya 100 gram Bahan Kulit buahnya itu 300 gram Nah Jadi Itu yang kemudian Airnya 1 liter Jadi ini yang kemudian Saya simpan di botol 2 liter Kalau saya bikin Ukurannya 1,5 liter Boleh gak mas Ekoinzinya Boleh saja Saya bisa senang Ukuran segini Karena apa Karena tidak Terlalu padat Dan kemudian Gasnya bisa terkendali Jadi ini kalau saya buka nih teman-teman Coba Masih bunyi gak ya gasnya Kedengeran Keren ya Itulah proses Proses Gasifikasi Nah ini kalau teman-teman perhatiin Terjadi Gelombung-gelombung gitu ya Di dalam proses Pengomposannya Ya ini Inilah proses Pengenziman yang terjadi Proses fermentasi yang terjadi Gula merah dengan si kulit buah ini Dan Setelah berlangsung Selama lebih Sedangnya 3 bulan Maka teman-teman Akan menerima Ekoenzim yang Sangat bermanfaat Buat kehidupan teman-teman Jelas Manfaat terbesarnya adalah Ketika kemudian Kita bisa mengurangi Sebagian Sampah kita Tidak masuk ke TPA Tetapi kita olah kembali Asik Asik banget Nah Sekarang juga Saya lagi sedang lanjut Ke botol Ekoenzim saya yang kedua Itu saya menggunakan Kulit jeruk Jadi kebetulan Istri saya lagi Laporan Jeruk lemon Jeruk lemon lagi murah-murah Di pasar Bisa dapat 3.000 atau 4.000 rupiah Per bulet lemonnya Padahal biasanya Kalau lagi mahal Bisa 8.000 Bisa 10.000 Bahkan Satu butir lemon Ini lagi murah Jadi Saya lagi seneng Beli lemon Terus lemon itu Jadi campuran buat Green smoothie Atau Buat Perasaan makan Apa segala macem Nah Ini saya pakai Ini teman-teman Ini yang terbaru Jadi gula merah Dan kulit lemon Dan ini belum full Ini baru 125 gram Kulit lemonnya Jadi saya masih Membutuhkan Sekitar 275 gram Kulit buah lagi Apakah harus lemon semuanya Boleh dicampur Teman-teman Begitu dicampur Aromanya tetap Kecut segar Namun jadi bervariasi Begitu Asik deh Apa Eco enzim ini Membuat Membuat Saya sangat Berbahagia Di dalam Melakukan proses Komposting Saya sudah seneng Dengan proses Komposting Menggunakan komposter Saya yang ini Saya dapat Pupuk cairnya Saya dapat Pupuk padatnya Tetapi Eco enzim Membuat Saya Bertambah Kesenangannya Jadi dapat Mainan-mainan baru Yang juga menyenangkan Apalagi bahannya Tentu mudah didapat Gula merah Dan kulit buah Nah kita mau bahas Tentang kulit buahnya Jadi ada pertanyaan Yang masuk ke saya Di DM Instagram Dari Kak Citra Kalau saya tidak salah Namanya Beliau Semangat sekali Untuk melakukan proses Proses Eko enzim Sehingga Mengeluarkan Sebuah pertanyaan Nah pertanyaannya apa Akan saya jawab Sebentar lagi Saya mau sapa dulu Teman-teman yang lagi Yang sudah hadir Nih saya sapa ya Ada Kak Mita Ada Kak Marliati Ada Kak Suryani Ada Kak Asitra Dan ada Kak Risti Oke Kata Kak Suryani bertanya Bau gak sih mas Bau apa dulu nih Kalau bau busuk Jelas tidak Kak Tidak bau busuk Sama sekali Ini contoh ya Eko enzim Yang sudah 10 bulan 9-10 bulan Ketika saya buka Tadi Ada sedikit gasnya Ketika saya hirup Ya Allah Aduh ini bau Apa ya Bau kecut segar Yang Yang Menyegarkan Gitu loh Jadi Tapi kecut Kecut segar Nah kecutnya ini Yang kemudian Ternyata memiliki fungsi Untuk Kalau saya cocok banget Buat membersih sehari-hari Jadi Katakan mungkin teman-teman Atau kita semua Saya pun juga ya Dulu mungkin mendapatkan Kesegaran Atau kesegaran Lantai Gitu ya Itu dari Bau-bau aroma Obat Obat pel Atau mungkin aroma-aroma Dari pembersih-pembersih kita Yang lain Sekarang saya dapatnya Dari eko enzim Jadi Ketika saya habis ke pel itu Kemudian yang terjadi adalah Aroma Aroma rumah saya Aroma Kecut segar Kecut segar Yang alami Dari Hasil Komposting Ala-ala eko enzim Wah itu Menyenangkan sekali Jadi Jadi betul-betul Segar banget Dipakai apa aja Tadi saya sudah sebutkan ya Kak Suryani ya Saya pakai untuk bersih-bersih Terutama Saya pakai buat Membersihkan kompor Jadi kompor yang berminyak Disemprotin Terus sama istri saya Langsung diset Pakai lap gitu Udah langsung kesat lagi Dan kompornya jadi Bau kecut Apa Baunya bau kecut segar Saya pakai buat ngepel lantai Saya pakai buat campuran Cuci piring saya Itu Kak Suryani Sebagian Fungsi eko enzim Kalau teman-teman googling Akan ada banyak sekali Fungsi-fungsi yang lain Namun Saya bercerita Apa yang sudah saya lakukan Dan Saya aplikasikan di tempat saya Oke Kembali ke pertanyaan tadi ya Jadi Kulit buah yang paling baik Itu kulit buah yang seperti apa sih Jadi pertanyaannya itu Pertanyaannya Kak Citra ini adalah Mas Kulit buah apa yang tidak boleh dipakai Atau yang tidak cocok Tidak baik untuk eko enzim Terus dia menyebutkan ada kulit duren gitu ya Ya sebetulnya Kalau buat saya sih Kulit duren bisa-bisa banget Untuk eko enzim Pertanyaannya Anda mau bikin eko enzimnya pakai apa Kalau pakai botol begini Kulitnya kulit duren Capek ngotongnya Gimana cara masukin kulit duren ke dalam lubang Kayak begini Ngirisnya luar biasa Effort gitu ya Ntar malah jadi Jadi ilfil untuk melakukan proses eko enzimnya Tapi Kalau teman-teman melakukan proses eko enzimnya Menggunakan sebuah wadah yang tutupnya cukup besar Yang bisa dibuka seperti ini Terus kulit durennya tinggal cemplungin Dan kemudian gula merahnya Ya berarti Apa Gula merah sekilo gitu ya Terus airnya Kalau sekilo gula merah kan berarti Airnya Satu Taruh lah Mungkin sekitar Seribu Kali berapa ya Kalau seribu Ya itulah hitungannya Berarti kan Lebih dari satu liter Kan bisa seribu liter Atau bagaimana gitu Tergantung Hitungannya tadi tuh Seberapa Seberapa kelipatannya Jadi banyak lah yang dibutuhkan Kalau kemudian Anda mengomposnya Dengan Tong besar Dan Dengan perbandingan Satu banding Tiga banding Banding sepuluh tadi Ya bisa Kulit duren juga bisa gitu Namun kalau kita sekalian rumah tangga Ya kita ngomongnya real-real aja Yang ada di sekitar kita Dimana kita ingin menggunakan juga Katakanlah Wadah-wadah Botol-botol plastik seperti ini Kan jadi kita bisa daur ulang lagi kan Ini kan juga bagian dari proses go green Ya atau kemudian Reuse Yang kemudian kita ingin lakukan bersama Jadi Kalau pertanyaan kulit duren Kenapa tidak disarankan Ya karena Untuk rumah tangga Itu gak visible gitu Tidak mudah dilakukan Terlalu banyak effort Jadi Nah Saya balik pertanyaan saya Ke Kak Citra waktu itu Saya balik Pertanyaannya sekarang Buah apa yang ada Didekat Kak Citra saat ini Atau sekarang Lagi musim apa Di tempatnya Kak Citra Di pasarnya Lagi ada banyak buah apa Yang murah buah apa Yang lagi musim buah apa Saya tanya itu Terus dia jemputin Ada kulit sirsak Kulit Kulit Nangka Kulit Apa pokoknya Beberapa buah dia sebutkan Dan saya bilang semuanya boleh Semuanya bagus Karena apa Itulah buah yang paling baik Untuk eco enzim Jadi apa buah yang paling baik Buat eco enzim teman-teman Kulitnya yang paling bagus Yang paling bagus adalah Buah yang paling musim Pada saat itu Karena apa Itu kan mudah didapat Itu kan mudah dicari Nutrisi dari buahnya Masuk ke badan kita Kulitnya Kalau tidak bisa dimakan Yaudah kita kompos saja Mau kompos dengan cara Komposter seperti ini Atau dengan cara eco enzim Jadi yang paling bagus Kulit buah Untuk eco enzim Adalah kulit buah Yang paling banyak Di sekitar teman-teman Pada saat itu Atau pada saat ini Ketika teman-teman Menonton video ini Jadi kalau lagi Musim mangga Maka Ngompos lah Atau buatlah eco enzim Dari kulit mangga Di saat ini Di tempat saya Lagi banyak kulit pisang Kebetulan istri saya Lagi senang bikin Green smoothie gitu ya Jadi green smoothie itu Saya lagi juga Lagi senang Karena dapat mindset baru Bahwa ternyata green smoothie itu Bukan hanya sekedar makan sayur Tetapi Memasukkan sayur mentah Kedalam pencernaan kita Kalau Nggak dalam bentuk green smoothie Mungkin kita nggak kepikiran Gimana caranya Supaya anak-anak ini Mau Makan sayur Nelen sayur mentah gitu Kalau kita udah bedewasa Kan kita bisa makan pecel Kita rebus-rebus sebentar Segala macam Tapi kalau green smoothie Kan nggak direbus sama sekali Teman-teman Jadi Bayem Kalau di rumah saya Biasanya Istri saya pakai bayem Terus Kangkung Tambahin daun min Ada basil juga Atau sawi-sawian juga Mau yang dari pasar Mau ponik hidroponik Oh iya Eco enzim itu juga Saya pakai Untuk Membantu Mengurangi Kemungkinan pesticida Dari sayuran yang dari pasar Karena apa kan Dia bisa ngambil Minyak kan Jadi Sebelum Dipakai buat green smoothie Sayuran dari pasar itu Sama istri saya Direndam dulu Pakai eco enzim Jadi setelah Sayur direndam Tambahkan eco enzim Mungkin sekitar 2-3 tutup botol Seperti ini ya 3-3 tutup botol ini Atau dituangin aja Cerrut gitu Nah udah Direndam Sekitar 10-15 menit Istri saya olahraga dulu Nyapu apa segala macem Begitu Kemudian selesai Udah Iris-iris sayurnya Masukin blender Campurin nanas Campurin pisang Blender Kita nikmati bersama-sama Sayurnya mentah Tidak direbus sama sekali Nah Mindset memasukkan sayuran mentah Kedalam pencernaan ini Yang menurut saya Masuk akal banget Iya ya Enzim sayuran Ketik Mungkin dia tercacah Diblender dan berkurang sedikit Katakanlah kebaikannya Tetapi ketika kita makan Atau minum green smoothie-nya Tidak langsung kita telan Itu juga gak jauh beda sebenarnya Kita masih tetap mengolah Dengan air liur kita Karena sebenarnya paling bagus Sayuran itu Ketika kita makan Dikunyah sampai halus ya Jadi supaya kemudian Enzim di mulut kita itu Bisa Air liur Bisa kemudian Mengolah Lalu ketika bertembulkan enzim Di pencernaan Dia jauh terserap dengan lebih baik Jadi Akhirnya Ekoenzim ini Membuat banyak sekali Hal baik Di dalam kehidupan Kesaharian saya Jadi salah satunya adalah Itu tadi Kak Suryani Saya sampai lupa terlewat Menyebutkan Tidak ingat menyebutkan Bahwa salah satu manfaat Yang paling Terasa Salah satunya adalah Saya gunakan Ekoenzim Untuk mengambil Kemungkinan pesticida Yang ada di Sayuran saya Saya punya sih Sebuah mesin Alat elektrolisis gitu ya Mesin Yang bisa merubah Air biasa Menjadi air berbagai macam pH Ada pH 8 8,5,9 Itu buat minum Lalu dia juga bisa bikin Air yang pH nya 11,5 Nah pH 11,5 ini Itu kayak sabun teman-teman Kalau ketemu minyak Dia gak nempel gitu Jadi larut Jadi kayak susu Begitu Nah itu juga Kadang saya pakai untuk Merendam sayuran Yang ada pesticidanya Namun saya lebih pakai Untuk kemudian Pakai ekokensim aja deh Kita punya banyak kok Sayang kalau tidak dipakai Jadi Ekoenzim ini menyenangkan sekali Teman-teman semua Jadi kembali ke pertanyaan Kak Citara tadi Atau pertanyaan Kesimpulan ngobrol Sore kita sore hari ini Adalah Kulit buah apa Yang paling baik Untuk ekokensim Kulit buah Yang paling banyak Di sekitar Anda Pada saat ini Ketika yang banyak adalah Kulit pisang Maka pakai Buatnya ekokensim Dari kulit pisang Paling banyak kulit nanas Banyak tukang nanas madu Di sekitar kita Maka ambil nanasnya Beli nanasnya Yang nggak usah dikupas Kupas sendiri kulitnya Nah kulitnya ini Bisa dipakai buat ekokensim Lagi banyak buah jeruk Buat ekokensim Dengan kulit jeruk Lagi banyak buah Jambu Kalau jambu sih Sebetulnya Tidak terlalu berkulit Kecuali jambu biji Tapi kalau jambu merah Menurut saya Tidak terlalu Dia kulitnya sangat tipis Saya sih tidak rekomendasi Kalau kulit jambu Karena dia nanti Jatuhnya jadi kayak mol Karena dia kulitnya kan Bisa kita makan langsung Kulit apa lagi Kulit manggis Cocok Kulit apa lagi Buah Apa teman-teman Misalnya kulit yang Misalnya di tempatnya Cafe ini Di Australia Lagi musim apa Apalagi cafe di Australia itu kan Empat musim ya Empat musim itu kan Mungkin buahnya Jauh lebih beragam Nah itu Itu lebih seru lagi Mungkin ketika Dalam lakukan proses Ekoenzim Apa Atau teman-teman Mau ekokensim Pakai batang serai Boleh Serai kan cukup Di Indonesia sebagai Ya kita bersyukur banget Banget ya teman-teman Indonesia ini Negara dua musim Sehingga rimpang-rimpangannya Banyak banget Ada jahe Kunyit Serai salah satunya Serai ini batang serai Yang gak kita pake Misalnya teman-teman Beli serai ini di pasar Terus kan Tidak semuanya langsung Dipotong kan Tapi kan Dikupas dulu Nah kupasannya ini Kulitnya serai ini Yang tidak kita pake Itu bisa jadi Ekoenzim Dan aromanya juga Cakep Artinya apa Kulit serai Dengan gula merah Jadi aroma Kecut serai Wih Keren banget Enak banget Jadi Ekoenzim ini Menjadi salah satu Metode composting Yang buat saya Sangat menyenangkan Sekali Apalagi setelah hasilnya Namun memang Tantangannya Lama Untuk proses Supaya Ekoenzim bener-bener Terbentuk jadi Dengan sangat baik Namun Teman-teman Selama teman-teman Punya mindset investasi Jadi masuk investasi Artinya apa Investasi itu kan Sesuatu yang kita lakukan Sekarang Hasilnya mungkin Tidak kita nikmati besok Kita nikmati 3 bulan lagi 9 bulan lagi Sama kayak kita nanem taneman Nanem taneman itu Bukan kita untuk nikmati besok Tetapi kita nikmati Sebulan lagi Kalau sayuran 3 bulan lagi Kalau tomat Atau kemudian 2 tahun lagi Kalau mangga Dan sebagainya Jadi Ketika teman-teman Melakukan proses Ekoenzim Itu teman-teman Lagi nabung Menabung Untuk 3 bulan ke depan Nah Tantangannya adalah Bagaimana caranya Kita mau melakukan Prosesnya setiap hari Tanpa kemudian Berharap dapat Hasil yang cepat Nah itu kan Prinsip investasi ya Ternyata terjadi juga Di dalam dunia komposting Oke teman-teman Semoga bisa menjawab Dan semoga teman-teman Menjadi semangat Untuk melakukan proses Ekoenzim Dengan kulit buah Yang terdekat Dari tempat tinggal Sahabat semua Silahkan tag saya Silahkan Tinggalkan di kolom komentar Mengenai proses Ekoenzim anda Silahkan di share video ini Kalau mungkin ada teman-teman Yang bertanya Dan pengen tahu Apa Bagaimana sih Proses komposting Apa Proses Ekoenzim Buah Kulit buah yang paling baik Mungkin Obrolan sore hari ini Bisa bermanfaat Buat teman-teman Yang bertanya Dan boleh juga Di subscribe Di channel youtube saya Karena nanti Obrolan ini Akan saya upload juga Di channel youtube saya Di rumah hijau net Juga di spotify saya Supaya kemudian Teman-teman mungkin Yang ingin menyimak Audionya juga bisa Menyimaknya di spotify Ngobrol sore Kulban farming Baik sahabat semua Saya jadi pengen Menyapa teman-teman Yang sudah hadir Oh iya Sebelum saya menyapa Teman-teman Saya ingin mengucapkan Selamat kepada teman-teman Belajar komposting Online batch 3 Karena sudah selesai nih Rangkaian kulwap kita ya Dari 1 sampai 7 Mudah-mudahan Kalau diantara Ada teman-teman Yang ikutan Ngobrol Ikutan di acara sore hari ini Saya ucapkan selamat Karena sudah berhasil Mengikuti proses Kulwapnya Walaupun mungkin Belum ada beberapa Yang exchange Atau mungkin sudah exchange Cuma belum difoto Belum disetorkan Silahkan Nanti kita akan ada Momen cool zoom ya teman-teman Di hari Sabtu Yang mendatang Nanti akan saya Infokan link zoomnya Untuk kemudian kita Ngobrol-ngobrol santai Seputar proses Komposting yang sudah Teman-teman jalankan Dengan demikian Maka Belajar komposting online Batch 4 Akan segera dibuka Teman-teman yang Kalau ingin ikutan daftar Silahkan Boleh japri saya Bertinggalkan di kolom komentar Nanti akan saya berikan linknya Untuk pendaftaran Supaya kemudian Teman-teman tidak ketinggalan Untuk ikut belajar Komposting Di batch yang keempat Sip Asik Oke Mari kita lihat Ih kayaknya cukup rame nih Wih sudah ada 8 orang Yang ikutan ngobrol Buat saya ya teman-teman Ada 8 orang yang live itu Keren banget tuh Biasanya Satu Dua Ya saya memang Bikin event ngobrol ini kan Sebetulnya buat ngonten Sebetulnya Saya pengen Pengen berbagi Pengen mengalokasikan Diri saya Ya kebetulan saya memang Senang banget dalam dunia Perkomposan gitu ya Dunia yang hijau-hijau ini Karena Karena Apa ya teman-teman Teman-teman mengalami Hal yang sama gak sih Ketika kemudian Ngelewatin tumpukan sampah Gelisah gak sih Ngeliat Ngeliat TPA Ngeliat TPS Bau sampah di pagi hari Tukang sampah gak dateng Terus kita Sebel gitu ya Kok ini tukang sampahnya Gak dateng dateng Padahal tukang sampah kan kita ya Petugas kebersihan Yang gak dateng gitu Nah Teman-teman merasakan itu gak sih Merasakan juga Sebagaimana yang saya rasakan Bahwa saya ingin Gimana caranya tumpukan sampah ini Teratasi gitu Dan ternyata memang Tidak ada cara lain Teman-teman Yang paling efektif Selain kita melakukan Proses composting Dari tempat tinggal kita sendiri Kalau misalnya disini Saya tadi lihat Ada bro Iwan nih Bro Iwan Dan tanta di Waktu itu di daerah Jakarta Utara gitu ya Di Marunda Salah satu tantangannya adalah Ingin membuat rumah kompos gitu Jadi Ya memang ternyata Di kesatuan batalion pun Juga sampah menjadi tantangan ya Mas bro ya Jadi Itu pun ternyata Hanya bisa diatasi Dengan edukasi Dengan edukasi composting Bagaimana caranya Bisa memilah Dan kemudian mengolah Sisa bahan organik Dari tempat kita sendiri Ya kalau mau bayar aja bisa Tetapi itu tidak menyelesaikan masalah Masalah akan terasa Jauh lebih ringan Ketika kita melakukan proses composting Atau pemilahan dan pengolahan sampah Di tempat kita sendiri Di rumah kita sendiri Di RT kita sendiri RW sendiri Atau di markas kita sendiri Dan begitu itu sudah berjalan Wih Hasilnya Luar biasa sekali teman-teman Nanti Mudah-mudahan semakin banyak deh Teman-teman di TNI Teman-teman Polri Yang kemudian juga berinisiatif Untuk menjadikan Area-area meshnya Menerapkan proses composting Di skalanya masing-masing Karena itu It works Itu betul-betul sangat Bisa membantu proses Pengurangan sampah Bahkan bisa membantu Mengurangi Budget Untuk kemudian Mengangkut sampah Di kesatuan teman masing-masing Karena apa? Bisa jadi sampahnya Sangat sedikit loh Karena kan Organiknya gak kecampur Terus nanti kemudian Ditlanjut lagi dengan Pemilahan Berdasarkan bahan Bahan Organiknya gitu ya Jadi Ya kardus dengan kardus Kertas dengan kertas Duplek dengan duplek Botol dengan botol Kaleng dengan kaleng Itu begitu terpilah Itu bukannya kita Ngeluarin duit Tetapi jadi duit Karena apa? Itu akan terserap oleh Industri-industri pengolahan Bahan baku Nah asik kan? Asik Tapi memang Langkah pertamanya Tidak mudah Karena apa? Dia merubah mindset Merubah kebiasaan Biasanya semuanya Dibuang di satu tempat Kemudian kita perlu milah Ada prosesnya Dan apakah itu Tidak mudah? Tidak mudah Kalau tidak dimulai Tapi apakah itu visible dilakukan? Sangat mungkin Karena apa? Saya sudah melakukan Teman-teman saya sudah melakukan Mentor saya Mbak Wilda Yanti Sudah melakukan Ada negara-negara yang sudah melakukan Jadi sebetulnya sangat bisa dilakukan Tinggal teman-teman Mau melakukannya atau tidak Mau menunggu pemerintah Melakukan kebijakan? Hmm Amin Mudah-mudahan segera Sebetulnya peraturannya sudah ada Saya kalau Kalau lihat postingannya Mbak Wilda Peraturannya sudah ada Harus memilah Mengolah sampah itu sudah ada Kok tidak dieksekusi? Ya Ada Mungkin ada hal-hal lain Yang sedang diprioritaskan Sehingga memilah sampah Dianggap tidak terlalu prioritas Jadi yuk kita mulai dari kita sendiri saja Sehingga ketika nanti aturannya sudah ada Kita tidak gelagepan Kita sudah siap Gitu lah teman-teman Mari kita lihat lagi Siapa teman-teman yang hadir Kak Marliati Bahannya ini yang masih segar Gimana ya? Biasanya kan Kalau kita numpuk sampah organik Beberapa hari bisa dibuatkan eko Saran saya Kak Marliati Untuk bahan Untuk ekoenzim Sebaiknya yang segar memang Memang sebaiknya yang segar Jadi ketika Buah baru dikupas Langsung dipakai Contoh Misalnya ini Yang jeruk ini Ini kulit jeruknya Saya tidak langsung full 300 gram Harusnya 300 gram Tadi saya nimbang-nimbang Baru ada 125 gram Tapi saya langsung masukkan ke gula merah Kak Marliati Jadi Sisa bahan organiknya Bukannya disimpan Tetapi langsung diolah menjadi ekoenzim Walaupun angkanya belum sampai Tetapi cemplungin aja disini Jadi biarkan dia terfermentasi dengan segar disini Jadi bukan disimpan di luar Kalau misalkan teman-teman masih merasa perlu Tidak sempat untuk melakukan proses ekoenzim Bisa kulit buahnya disimpan di kulkas Tetapi Jangan sampai kejadian Ada orang yang tidak disini Ada teman saya di Belajar Composting Batch 2 Kulkasnya jadi tempat ngompos Karena kepengen banget bikin ekoenzim Akhirnya kulit buahnya disimpan Disimpan di kulkas Disimpan di kulkas Jadi di kulkasnya itu ada kulit buah yang udah seminggu Wih Kakak orang kaya ya Ngomposnya pake kulkas Saya bilang begitu Jadi Saking kepengen bikin ekoenzim Tapi gak sempat Akhirnya disimpan di kulkas Nah Kalau misalkan memang Kak Marliati Kepengen Menyimpan Atau tidak Tidak sempat untuk melakukan proses ekoenzimnya Boleh disimpan di kulkas Kak Jadi biar tetap terjaga kesegarannya Tetapi jangan ditundang terlalu lama ya Semakin cepat diolah Akan semakin bagus Hasil ekoenzimnya Begitu Kak Marliati Terima kasih Kak Dini sudah hadir Kak Afrida Kak Una Ada ebook ekoenzim Ada banyak Kak Silahkan googling aja Itu sudah tersebar kok Di 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 google itu banyak yang sudah bikin Tentang ada ebook-ebooknya itu sudah banyak Saya juga ada sih file-nya Jadi Kalau memang membutuhkan Teman-teman bisa japri saya nanti Coba saya cari Ada nggaknya di antara Tumpukan file saya Tetapi Sebetulnya secara umum Ekoenzim itu Intinya adalah Tadi itu Kak Kak Suryani Satu Banding tiga Banding sepuluh Udah itu dulu Karena Kalau itu sudah dipraktekan Baru nanti detailnya banyak Karena di dalam ebook itu Banyak sekali turunan-turunannya Kalau misalnya Mengompos ini Bagus buat ini Kalau Mengompos kulit ini Bagus buat ini Wah Saya termasuk aliran Hajar bleh aja gitu Action dulu Jangan kebanyakan teori Karena kalau kebanyakan teori Kepengennya ideal Akhirnya malah nggak jadi-jadi Mendingan teman-teman mulai melakukan Baru setelah jalan Teman-teman akan menemukan Sebuah ritme Yang paling cocok Untuk teman-teman Di dalam melakukan Proses compressing Ala ekoenzimnya Kak Dini Kak lihat lagi dong Botolnya tadi Isinya apa aja Yang ini isinya jeruk doang ya Kak Ini isinya jeruk doang Yang ini isinya Kulit pisang aja Saya punya beberapa botol yang lain Yang isinya gado-gado Jadi ada kulit pisangnya Ada kulit jeruknya Ya tergantung apa yang ada Jadi memang yang paling baik Dalam proses composting Dalam hal ekoenzim adalah Semua kulit buah Yang ada pada saat itu Yang berarti tidak ditunda Terlalu lama Proses pengomposannya Kepengen ideal Ya Kalau sudah action Lalu kemudian Mau dibagusin actionnya Itu Jadi lebih mudah Ketimbang Kita kebanyakan mikir Terus akhirnya nggak jadi-jadi Akhirnya dibuang juga Sisa bahan organik kita Gitu ya Kak Oke Siap Bro Irwan Kulit jeruk bali Bagus tuh Kulit jeruk bali Bagus banget Karena dia Apa ya Teksturnya keras Wah itu Kalau dilakukan ekoenzim Hasilnya juga bagus Kulit semangka bisa Kak Kulit semangka bisa Kulit salak Bisa Saya sampai Sampai bikin Bikin Ngobrol sorenya Khusus Kak Coba bisa lihat di Instagram saya Di channel Youtube saya Saya sampai ngebahas Khusus tentang kulit salak Bisa buat ekoenzim Bisa Kak Ada Kak Habib Risti Ada Kak Unik Riva Kak Ratu Ami Kak Dinu Kak Suryani Jadi pengen di mentoring Nyesel loh Kak Di mentoring sama saya Saya galak soalnya Gak deng Apa Dalam composting itu Yang penting Teman-teman tahu Bahwa ada yang Sudah bisa melakukan Seperti ada ceritanya Robert Bannister Kalau saya gak salah ya Ada seorang pelari Di tahun Wah saya tidak inget tahunnya Jadi Waktu itu Kalau gak salah Ada sebuah jarak Ini Saya ngambil Angkanya random ya Kak Jadi nanti Untuk detail angkanya Silahkan teman-teman Bisa googling sendiri Robert Bannister ini Kalau saya tidak salah Waktu itu Belum ada orang Yang bisa memecahkan Rekor Lari 2 mil Taruh lah Misalnya 2 mil Dalam waktu 10 detik 10 detik Atau 20 detik Jadi Tidak ada Waktu itu Penelitian mengatakan Tolong ya detilnya Tolong teman-teman cari Jadi saya Khawatir saya Salah menyebutkan Datanya Jadi Robert Bannister ini Dia lari 2 mil Dalam waktu 10 detik Nah Waktu itu Untuk bisa orang lari 2 mil Dalam waktu 10 detik Atau mungkin Aduh saya Angkanya harusnya Saya googling dulu Atau saya googling dulu deh Tak usalah Biar mantap ya Sebentar ya teman-teman Saya jadah sebentar ya Saya pengen googling dulu Sebentar Oke sahabat semua Kembali lagi Datanya sudah saya dapat Maaf ya Jadah sebentar ya Iklan sebentar Jadi Roger Bannister Namanya Roger Bannister Dia Seseorang Yang Bisa Bisa lari Sejauh 1 mil Sejauh 1 mil Dalam waktu Di bawah 4 menit Nah Jadi lebih enak ya Data-datanya Lebih akurat Roger Bannister Adalah Seorang Yang bisa Memecahkan rekor Lari 1 mil Di bawah 4 menit Pada saat itu Para peneliti bilang Gak mungkin Manusia Bisa melakukan Lari Di bawah Di bawah 4 menit Untuk jarak 1 mil Karena kalau itu terjadi Pasti paru-parunya Bermasalah Mungkin Bisa pecah jantungnya Apa segala macam Pokoknya ada gangguan kesehatan Buat orang-orang Yang nekat Lari Di bawah Di bawah 4 menit Untuk 1 mil Jadi Lari yang ngebut Begitu Itu Itu mustahil Pada saat itu Namun Roger Bannister ini Merasa Gue bisa Kayaknya lari Dengan waktu Di bawah 4 menit Dan dia membuktikan Teman-teman Dia membuktikan Bahwa dia bisa Lari Di bawah 4 menit 3 menit 59 detik Berapa Untuk menempuh jarak 1 mil Yang terjadi apa Setelah itu Yang terjadi setelah itu Sebulan 2 bulan kemudian Bermunculan orang-orang Yang bisa memecahkan rekor Yang sama Yang kemudian Bisa lari Selama di bawah 4 menit Untuk jarak 1 mil Lalu Bermunculan Jadi 20 orang 30 orang Sehingga kemudian Kita melihat bahwa Oh ternyata Manusia itu Hanya membutuhkan Sosok atau figur Yang bisa mereka pegang Yang mereka bisa lihat Oh itu bisa dilakukan Ternyata ya Proses eco-enzyme Itu bisa dilakukan Bisa Proses composting Pake compost ini Bisa dilakukan Bisa Nah Di dalam program Belajar composting online Kita akan belajar Bareng-bareng Tidak jarang loh Teman-teman Yang ikut Belajar composting online Ini ternyata memang Para praktisi Yang udah-udah melakukan Saya juga heran Ini kok kakak-kakak Masih belajar disini Bukannya teman-teman Udah jago gitu Ternyata mereka Ada kendala Ada tantangan Bau lah Belatung lah Kok compostnya Gak jadi-jadi Masih basah Segala macem Oh ternyata Tinggal saya perlu Poles-poles dikit Dan begitu mereka Dapat kuncinya Begitu doang Kak Emang gitu doang Dan seneng banget Ketika dapat laporan Bahwa hasil compostnya Mulai jadi Belatungnya Mulai berkurang Aromanya sudah Mulai ramah Ternyata compost pot Sangat bisa diaplikasikan Seneng banget Lihat hasilnya Sudah mulai terkompos Saya tidak menyangka Bahwa belajar Composing online ini Bisa membahagiakan Itu buat saya Sebagai Sebagai sahabat Saya gak bilang Diri saya mentor Sebetulnya Kita sesama Belajar Sesama praktisi Nah Disitu saya seneng banget Jadi teman-teman Kalau kemudian Belajar di Belajar komposing online Kita akan belajar Bareng-bareng Sama teman-teman Yang baik Yang baru mau mulai Maupun yang sudah Melakukan Kadang-kadang Jadi buat teman-teman Yang ikut belajar Saya ucapkan terima kasih Banyak loh Teman-teman telah memberikan Kebahagiaan tersendiri Bagi saya Sebagai yang Diperkenankan Membersamai teman-teman Di dalam Program belajar komposing online Terima kasih ya Teman-teman semua ya Ini Kak Dini Kak ini saya punya Gula airnya 300 gram Wih Kebutuhan juga ada pisang Mau langsung praktek bikin ini Kak Mantap Kak Dini Lanjutkan Nanti tag saya ya Kak Dini silahkan Tag saya di Atwayo Andito Terus Nanti siapa tahu Saya bisa belajar dari caranya Kak Dini melakukan proses Ekoenzim di rumahnya Baik teman-teman Kalau tidak ada pertanyaan lagi Ada Kak Stefani Halo Kak Kalau tidak ada pertanyaan lagi Seputar Ekoenzim Terima kasih banyak Sudah membersamai Ngobrol sore-sore hari ini Jadi buat teman-teman Yang mungkin Punya minat Di dalam hal urban farming Atau composting Boleh Mampir Kita ngobrol bareng Di sekitar 3 jam 4 sore lah Di ngobrol sore urban farming Di setiap hari kamisnya Belum Ada jadwal Dimana hari kamis Saya cukup padat Jadi mungkin Saya akan geser ke rabu Tapi selama saya sempat Hari kamis sore Kita akan jadikan ajang Buat ngobrol-ngobrol Apa aja seputar Composting dan urban farming Teman-teman Kalau ada pertanyaan Silahkan sampaikan Di kolom komentar Boleh jatuh Ke nomor whatsapp saya Buat teman-teman Yang tahu nomor whatsapp saya Atau mungkin ke instagram saya Silahkan DM Siapa tahu Pertanyaan teman-teman Bisa saya jadikan Buat tema Ubrolan kita selanjutnya Dan Karena proses Composting ini Adalah proses seumur hidup Proses maraton Proses jangka panjang Makin banyak temannya Makin asik Siapa tahu teman-teman Melalui Youtubenya rumah hijau Melalui Ngobrol sore urban farming ini Melalui kemudian Forum-forum Ya mungkin belajar Composting online Buat sebagian teman-teman Yang mau ikutan Kita jadi punya teman Seperjalanan Bahwa kita kagak aneh sendirian Karena kadang-kadang gini Teman-teman Sharing aja ya Jadi Ya dulu saya ngalamin juga Walaupun kemudian Saya bersyukur Berada di lingkungan Yang memang Sudah punya kesadaran Terhadap proses composting Tapi ini terjadi Terhadap teman-teman Yang lagi belajar Composting online Bersama saya Jadi ketika dia melakukan Proses composting Suaminya Heran lah Lu ngapain sih Kurang kerjaan Amat Sampah malu Tinggal buang aja Kita udah bayar kok Kan jadi aneh ya Ketika kita ingin Berbuat kebaikan Untuk bumi kita Jadi aneh Karena kita melakukannya Sendirian Ternyata teman-teman Buat teman-teman Yang nonton video ini Dan Anda termasuk Sebagian dari yang Tersentuh hatinya Yang peduli Untuk kemudian Menyelamatkan bumi kita Dari tangan kita sendiri Karena kalau kita berharap Orang lain yang melakukan Capek ya Nunggunya ya Tapi ketika kita bisa Melakukan dari yang Kita bisa lakukan Di tangan kita sendiri Sesuatu yang berada Di lingkar kendali kita Ya kan Ngompos kan ada di lingkar Kendali kita ya Kita yang bisa memutuskan Mau melakukan proses Composting atau tidak Nah Kalau kita bisa fokus disini Maka mudah-mudahan Ketika semakin banyak Yang melakukan Siapa tahu ya teman-teman Indonesia betul-betul Bisa menjadi negara yang Semakin sehat Semakin kuat bahkan Karena apa Kita peduli terhadap Sampah kita Sampah itu Kebagian dari Kesaharian kita Setuju ya Kita tidak bisa hidup Tanpa tidak menyampah Kalau kita udah gak menyampah Bisa jadi kita yang udah jadi Yang udah di kompos Kita yang sudah kemudian Terurai Kita diurai Dibakarlah Dengan kremasi Atau mungkin dikubur Atau kemudian mungkin Jasad kita Ditaruh di gua-gua Atau di gunung-gunung Untuk kemudian Membusuk disana Akhirnya kita yang akan Jadi kompos teman-teman Nah Bagaimana kalau kemudian Ketika kita masih Diberi nafas Kita masih diberi Kesempatan untuk Melakukan sesuatu Kenapa tidak Kemudian kita Melakukan proses Komposting Melalui apa yang bisa Kita lakukan Karena Bener nih teman-teman Ketika kemudian Teman-teman melakukan Proses komposting Memilah dan mengolah Sampah rumah tangga Anda Dan mengolahnya Dengan cara yang paling Bisa Anda lakukan Ada lubang organik Kompos Pot Biopori Ekoenzim Ada kemudian Katakanlah Metode komposter Yang lainnya Dan sebagainya Itu akan memberikan Sebuah kontribusi Luar biasa Terhadap bumi kita Tempat tinggal kita Kita tinggal berapa lama sih Teman-teman Paling cuma Ya Kalau dikasih usia Sampai 100 tahun Udah hebat banget Berarti Anda termasuk Seperti sahabat-sahabat saya Om-om saya Di Okinawa gitu ya Kemudian sampai umur 100 tahun Mereka masih Keladang Masih ngobrol Masih ketawa-ketawa Masih jalan Masih sehat Tapi di umur kita Yang masih tersisa ini Bagaimana kalau kita Mengalokasikan hidup kita Untuk kemudian Melakukan proses composting Memilah Dan mengolah Sampai rumah tangga kita Karena dengan demikian Kita ikut melestarikan Bumi kita Dari tempat kita sendiri Teman-teman Nah itu yang ingin Saya dapatkan Dari belajar Komposting Konan ini Jadi saya bersyukur sekali Kalau ada teman-teman Yang nonton video ini Ikut live saya Sore hari ini Dan tergerak Ingin melakukan proses Kompostingnya Bisa dilakukan sendiri loh Teman-teman Teman-teman bisa melakukannya Secara mandiri Dengan cara Ya misalnya Googling tentu ya Sekarang jamannya internet Bisa Googling Teman-teman Atau mampir ke channel Youtube saya Untuk kemudian Melihat inspirasi Inspirasi seputar Komposting misalnya Atau memang Kalau mau kita belajar Bareng-bareng Saya ada nih programnya Belajar Komposting Online Batch 4 akan buka Di minggu depan Yang ingin berminat daftar Langsung japri aja Atau tinggalkan komen Nanti akan saya berikan Link pendaftarannya Syarat dan ketentuanya Akan saya sampaikan Lewat WhatsApp Ini yang mudah-mudahan Bisa membantu kita Bersama-sama menemukan Teman seperjalanan Karena sesuatu yang baik Yang kita lakukan Jangan panjang Kalau gak ada temannya Biasanya Gak bertahan lama Saya juga heran Kenapa saya sampai hari ini Sudah 6 tahun Tetap melakukan Komposting Mungkin karena Semangat saya Terlalu besar Untuk Bisa memilah Dan mengolah Sampah rumah tangga Atau mungkin Ketakutan saya terlalu besar Untuk apa Untuk kemudian Tempat sampah saya Yang di depan Itu jadi kotor lagi Gara-gara Sampah organik saya Saya waktu itu Ngompost Melakukan proses Komposting Alasannya karena Saya udah Saya tuh capek Membersihin tempat sampah saya Yang diacak-acak Sama pemulung Tapi Bau Gara-gara apa Gara-gara sampah organik saya Nah ketika Sampah organik sudah saya olah Tempat sampah depan saya Sudah jauh lebih bersih Apalagi ketika Saya mulai memilah Plastik karungin sendiri Kertas karungin sendiri Kardus karungin sendiri Botol karungin sendiri Yang nyampe di sampah tempat depan Itu betul-betul Sampah recehan Sampah remah-remah Seperti itulah Jadi kalau teman-teman Truck Kebersihan gitu ya Ngambil sampah saya Dulu mungkin disisain Karena kebanyakan Tapi kalau sekarang Wih Clean gitu Karena memang Gak banyak yang bisa diambil Asyik kan teman-teman Nah Bisa jadi itu yang menjadi Dasar saya yang cukup kuat Dan saya ingin Dapat teman seperjalanan Yang siapa tahu Saya juga jadi Bisa banyak belajar Dan semakin Saya belajar Dari semakin banyak orang Karena sebelum belajar Komposting online ini Saya melakukannya one-on-one Jadi satu lawan satu Gitu ya Saya mentoring Sampai kemudian berhasil Ya dari Empat puluhan yang Mendaftar Sembilan belasnya Yang berhasil Itu sekitar sembilan belas orang Gitu Saya banyak belajar Justru dari Karifan lokal Teman-teman yang belajar Komposting online bersama saya Begitu teman-teman Semoga Video ini bermanfaat Sampai kita ketemu lagi Di Ngobrol Sore Urban Farming Jaga kesehatan ya Sahabat semua ya Jaga kesehatan Semoga kita bisa Beraktifitas lagi Bisa bertemu secara fisik lagi Bisa camping lagi Bisa Kemudian melakukan aktivitas kita Dengan lebih leluasa Namun juga pada saat yang bersamaan Mungkin pandemi ini mengajarkan Bahwa Manusia Ketika Tidak arif dan bijaksana Terhadap lingkungannya Ya akhirnya kita perlu Perlu melakukan Proses-proses penyesuaian Jangan sampai ya teman-teman Dalam hal komposting Amit-amit ya Kalau kemudian Khususnya teman-teman yang tinggal di Jakarta nih Kalau sampai kemudian Bantar Gebang Tidak bisa nampung sampah Anda lagi Sampah kita lagi Maka bisa jadi Tidak ada Trak kebersihan Yang akan mengambil sampah kita Sebelum itu terjadi Yuk kita mulai Sama-sama Menyadari Bahwa kita bisa Membantu proses Pengolahan Proses Untuk tidak menumpuk Sampah kita Di TPA Di tempat akhir Dengan cara apa Melakukan proses komposting Di tempat kita masing-masing Saya Andito Terima kasih untuk kehadirannya Sampai kita ketemu lagi Di Ngobrol Suri Urban Farming Episode yang selanjutnya Sehat-sehat semuanya Terima kasih telahukan Terima kasih telah menonton di tengah